Intro Yoho, apa kabar nakama semuanya? Chapter 1001 memberikan sebuah cerita yang benar-benar padat Kita diberi penggambaran dari kekuatan Kaido Kekuatan Big Mom Dan kekuatan kelima Supernova Ada banyak adegan yang menggelitik dari One Piece Chapter 1001 Termasuk ketika Kaido memberikan komentar tentang sosok Monkey di Luffy Sehingga kali ini kami ingin mencoba membahas tentang sosok bajak laut hebat Yang dibayangkan oleh Kaido pada diri Luffy ini Jadi, tanpa basa-basi lagi Langsung saja, mari kita mulai Setelah Kaido menerima pukulan Luffy yang membuatnya tersungkur ke tanah Kaido berpikir bahwa Apa yang sebenarnya terjadi setelah aku kalahkan dia di kuri? Hanya ada sedikit sekali orang yang bisa menandingiku Apakah maksudmu kau itu sekuat mereka? Di sini Kaido membayangkan 5 tokoh bajak laut hebat ketika melihat Luffy Yakni Roger, Sang, Shirohige, Oden, dan Rox Di sini kami ingin coba meluruskan Mungkin ada beberapa orang yang berpikiran bahwa Luffy mirip dengan 5 tokoh hebat tersebut secara auranya atau wibawanya Padahal di sini jelas bahwa Yang Kaido singgung adalah kekuatan dari 5 tokoh hebat tersebut Bukan tentang wibawa dan sebagainya Yang pertama perlu kita bahas adalah Sejauh informasi yang kita miliki Kaido memiliki kulit atau tubuh yang keras Entah itu karena memang hakinya Atau memang ia memiliki tipe kulit yang sulit untuk ditembus Info yang kita ketahui adalah Untuk menembus kulit Kaido Kita perlu menggunakan Busho Shokuhaki tingkat lanjut Atau mungkin banyak dikenal oleh para nakama One Piece sebagai Haki Ryuo Sebuah Haki tingkat lanjut yang mampu menghancurkan objek dari dalam Dan pada tokoh-tokoh yang dibayangkan oleh Kaido ini Sudah jelas sepertinya mereka adalah orang-orang yang menguasai Haki tingkat lanjut Bahkan orang terlemah dari mereka Yakni entah Shanks atau Oden pun Memiliki Haki tingkat lanjut yang lumayan Yang mana tebasan Oden Kozuki Sampai hari ini masih bisa dirasakan rasa sakitnya oleh Kaido Oh iya Dengan perkataan Kaido tadi Dan 5 tokoh yang ia bayangkan Berarti dari sini bisa dikatakan bahwa 5 tokoh ini adalah 5 tokoh yang sudah pernah bergelut dengan Kaido Dan membuat damage yang lumayan pada Kaido Sekarang mari kita lanjut Pada One Piece chapter 957 Sengoku menceritakan tentang bajak laut rocks Sengoku berkata bahwa Di pulau Beehive banyak orang terkenal untuk mencari jalan cepat menuju kekayaan dan ketenaran Pertemuan itu menyebabkan terbentuknya bajak laut rocks Mereka adalah kelompok yang ganas Membunuh teman dan musuh tanpa pandang bulu Dan kita tahu bahwa Bajak laut rocks adalah bajak laut yang isinya para monster Orang-orang seperti Shirohige, Kaido, Shiki, dan Big Mom Berada di satu kapal yang sama Dengan kapten mereka adalah rocks di sebek Jadi Kapan tepatnya Kaido bertempur dengan rocks? Ada dua kemungkinan mengenai hal ini Yang pertama adalah Ketika pertemuan pertama rocks dan Kaido Ada banyak orang yang berteori bahwa bajak laut rocks dibentuk karena tradisi Davy Backfight Dimana mudahnya kita bertarung dengan bajak laut lain Dan jika kalah maka salah satu awak kapal dari bajak laut tersebut Harus menjadi anak buah dari bajak laut yang menang Sehingga mungkin mudahnya Bisa jadi pertarungan rocks dan Kaido itu terjadi ketika mereka pertama kali bertemu Sebuah pertarungan yang ditunjukkan agar Kaido tunduk dan menjadi anak buah rocks Atau ada kemungkinan yang kedua Karena disini Senggoku mengatakan bahwa Bajak laut rocks adalah bajak laut yang menghajar kawan maupun lawan Bisa jadi Rocks pernah menghianati Kaido Yang mana ini akan terhubung dengan teori kami yang mengatakan bahwa Rocks pernah menghianati Kaido Ya teori ini pernah kami singgung pada video yang lama Poin dasarnya itu simple sekali Sejauh ini rocks adalah orang yang tidak jauh berbeda dengan Roger maupun Shirohige Maksudnya Ia adalah orang yang bertempur melawan pemerintah dunia Ia juga meneruskan keinginannya kepada anggota bajak lautnya Tapi kenapa kematian rocks tidak didambah-dambahkan oleh Kaido Kenapa rocks tidak diingat oleh semua orang Yakni Karena rocks menghianati Kaido atau anak buahnya Berbeda dengan Oden Roger maupun Shirohige yang mengorbankan dirinya demi generasi baru Kemudian untuk Roger Hanya ada satu momen yang mungkin menjadi pertempuran antara Roger dan Kaido ini Yakni Ketika Roger dan Garb bertempur bersama untuk melawan bajak laut rocks Ya Untuk kekuatan Roger tidak perlu dibicarakan Oden Kozuki yang kekuatannya mampu membuat seorang Kaido merasakan rasa pedih yang teramat dalam saja Dihempaskan dengan satu serangan muda oleh Roger Kemudian untuk Shirohige Dalam manga ini belum disebutkan secara spesifik kapan Kaido pernah bertempur dengan Shirohige Namun melihat Shirohige memiliki kemampuan Gura-Gura Nomi Sebuah kemampuan yang dikatakan oleh angkatan laut bisa menghancurkan dunia Kami rasa bukan hal sulit bagi Shirohige untuk menghancurkan hati Kaido Maksud kami fisik Kaido Dan dalam manga novel S Shirohige muda dikatakan adalah Yonko terkuat yang mampu untuk menghancurkan pulau dengan kedipan matanya Untuk mudahnya Jika Roger itu memiliki rival adalah Shirohige Maka Kaido memiliki rival yang bernama Oden Ya Sebetulnya tidak bisa dikatakan rival juga Tapi setidaknya Nakama bisa menangkap poin bahwa Oden yang dibawa Roger serta Shirohige saja Bisa melukai Kaido hingga seperti itu Apalagi Roger dan Shirohige Dan kemudian yang ingin kami bahas adalah Akagami no Sanks Hoho Sanks adalah karakter yang sangat misterius Di 14 tahun yang lalu Ia pernah berduel dengan Mihawk di Grand Line Sebuah duel yang kehebatan duelnya Sampai terdengar hingga ke lautan New World Orang seukuran Shirohige pun Sampai bisa mendengar betapa hebatnya duel mereka berdua ini Dan saat ini Rival Sanks yakni Mihawk Menjadi seorang pendekar pedang terkuat di dunia Dan kita sudah melihat sedikit kemampuannya pada saat Art Marineford Ia bisa menebas bongkahan es yang begitu besar dengan santai Kembali pada Sanks Sepertinya momen dimana Sanks bertatapan dan melukai Kaido Adalah ketika Sanks menghentikan Kaido Yang mencoba untuk berpartisipasi dalam perang Marineford Kami pikir Sanks yang menghentikan Kaido ini Tidak mungkin dibicarakan dengan baik-baik Maksud kami Sanks tidak mengenal baik Kaido Mereka berdua adalah musuh Dan mereka berdua adalah bajak laut Kaido bukanlah bajak laut seperti Luffy yang mungkin bisa diajak bicara Kaido adalah seorang bajak laut yang kejam Sanks juga dikatakan oleh Killer sebagai bajak laut yang berdarah dingin Kedua bajak laut ini memiliki sisi mengerikan dalam dirinya Dan kami pikir Kaido tidak mungkin akan patuh begitu saja ketika Sanks menyuruh Kaido untuk berhenti Mungkin ada sedikit negosiasi pada awalnya Yang mungkin berujung sedikit pertempuran Sama seperti ketika Sanks berkunjung ke Shirohige Awalnya mereka berdua bernegosiasi Tapi pada akhirnya mereka bertempur Yang mungkin di momen itulah Kaido bisa merasakan kekuatan dari Akagami no Sanks Pada One Piece novel S Kita mendapatkan fakta bahwa Jangan pernah membuat Sanks marah Karena ketika dia marah Tidak ada satupun orang yang bisa menghentikannya Jadi Dari kalimat tersebut Sudah bisa menggambarkan betapa mengerikannya Sanks dalam dunia ini Big Mom juga pada One Piece chapter 847 Pernah mengatakan Andai bukan karena pengkhianat itu Pasti Kaido, Akagami, dan bahkan Shirohige Sudah lama hancur di tanganku Disini Big Mom secara tidak langsung membicarakan tentang power scale up dari Yonko yang satu generasi dengannya Yang mana Big Mom secara tidak langsung menyebut Shirohige sebagai yang terkuat Kemudian disusul oleh Sanks Dan yang terakhir adalah Kaido Sehingga kami pikir Kaido dalam cerita Wonukuni ini Hanyalah permulaan dari betapa hebatnya Orang-orang seukuran Yonko Kita sejauh ini baru diberitahu gambaran sedikit dari Yonko terdahulu Bagaimana dengan kekuatan Yonko terbaru Yakni Kurohige Hanya sedikit informasi tentang Kurohige Dan sejauh ini Hanya ada dua orang yang pernah bertarung dengan bacak laut Kurohige Dua orang itu adalah dua orang yang sadar betapa pentingnya tentang generasi baru Yakni Sanks dan Marco Dan kedua orang tersebut Setelah bertarung dengan Kurohige Mendapatkan memori yang buruk Sanks dengan luka di matanya Dan Marco dengan kekalahan telaknya Dibanding Yonko terdahulu Kurohige masih memiliki ruang untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya Ia sama seperti Luffy yang sekarang Masih bisa terus tumbuh dan tumbuh Sehingga kesimpulannya Lima tokoh hebat yang dibayangkan Kaido Ada pada diri Luffy adalah tokoh-tokoh Yang sepertinya pernah bertatapan dengan Kaido Dan pernah berhasil melukai Kaido Lima tokoh ini bukanlah tokoh abal-abal Mereka memiliki kemampuan yang luar biasa Dan sepertinya Lima tokoh yang dibayangkan Kaido adalah tokoh yang kekuatannya memang di atas Kaido Kaido hanyalah permulaan dari cerita ini Untuk menunjukkan betapa hebatnya orang-orang yang ada di dunia One Piece Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua Atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah Jadi, kami diskus OPE Dan terima kasih banyak